Jelang perayaan Imlek, toko Pernak Pernik Imlek di Bengkulu mulai diburu oleh warga yang ingin membeli perlengkapan Imlek. Lampion dan Angpao merupakan Pernak Pernik yang paling banyak dicari oleh warga. Berbeda dari tahun sebelumnya yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tahun ini penjualan di toko Pernak Pernik Imlek mulai mengalami peningkatan meski tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya. Pernak Pernik seperti Lampion dan juga Angpao paling banyak dicari oleh warga etnis Tionghoa di Bengkulu. Harga Pernak Pernik pun bervariasi tergantung dengan ukuran mulai dari Rp45.000 hingga Rp350.000 untuk Lampion, serta Rp2.000 hingga Rp10.000 untuk Angpao. Selain Pernak Pernik Imlek, makanan khas perayaan Imlek yaitu kue keranjang juga banyak diburu warga. Sama saja ke tahun-tahun kemarin, orang kan sekarang kopi kedenya, pasti orang kan banyak keluar kota. Jadi kan yang di Sikoko kan tidak keluar rame. Kalau dibandingkan dengan pandemi kemarin, dengan saat ini seperti apa? Ada maju dikit-dikit lah paling. Berapa persen ya kalau dibandingkan? Wizatau persennya. Cuma ada peningkatan sedikit? Tahun kemarin kalau udah hari-hari, kulit keranjang pasti udah habis. Untuk penjualan Imlek di tahun ini sih agak nggak meningkat. Kalau seperti yang biasa-biasa, yang sama aja gitu. Nggak agak lalu itu nih. Kalau segi yang untuk yang kayak Balambung ini, harganya Rp120 sama Rp150 ada. Harganya satuan ini. Kalau yang lain-lain? Kalau yang lain-lain ini, kalau kayak gini, Rp20.000 ada, Rp30.000 ada. Kalau Ampao-Ampaoan, setiap Rp3.000. Kalau banyak yang cari, yang Ampao-Ampao kayak gini. Karena ada orang untuk pergi bagi, apa, setelah macam. Dan juga sama yang kayak gini. Selain lampion dan Ampao, toko penaperni Imlek ini juga menjual berbagai perlengkapan seperti hiasan dinding dengan ornamen-ornamen warna merah dan emas yang cerah. Tahun baru Imlek, 2574 Kongzili, jatuh pada tanggal 22 Januari 2023. Ian Berliang, Teper Bungkulu, melaporkan.